Nabi Muhammad memiliki hak untuk dicintai Karena boleh jadi hanya dengan kecintaan itulah Kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT Di saat amalan-amalan kita yang lain tidak bermakna Dikarenakan dosa-dosa seperti sombong dan riak yang sering kita lakukan Suatu waktu seorang badui bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah matas'a'ah Wahai Rasulullah kapan hari kiamat itu terjadi Nabi menjawab Kamu tanya hari kiamat kapan memangnya kamu sudah siap-siap Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat Badui itu menjawab Wahai Rasulullah sholat saya tidak banyak Saya pun jarang bersedekah karena saya fakir miskin Saya hanya melaksanakan ibadah yang diwajibkan Dan berupaya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Rasulullah s.a.w. kembali menjawab Lalu modal apa lagi yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat Badui itu menjawab Ya Rasulullah Jika engkau belah dadaku Maka akan kau lihat Betapa dadaku ini dipenuhi dengan kecintaan kepadamu Hatiku senantiasa rindu kepadamu Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda Anta ma'aman ahbabta Di hari kiamat kelak Engkau akan bersama Orang yang kau cintai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!